Rotape itu adalah aliran desain saya yang bisa dibilang oleh teman-teman, jadi gambarnya itu tidak clean, rustic, terus tidak berurutan, tapi kita menggunakan tagline-nya itu, when row is going to be awesome, jadi tidak beraturan itu, jadi kan salah satu yang luar biasa. Pengalaman itu yang memang saya nggak lupain, saya di-invite atau diundang ke Istana Negara pada tahun 2017, jadi beberapa teman-teman brand lokal pun untuk bereksibisi di sana, memamerkan karya-karya produk lokal dari Indonesia, dan pada waktu itu salah satunya row type yang dipilih oleh Bapak Jokowi, dan selanjutnya itu Bapak selalu menggunakan produk-produk lokal, nggak dari row type saja, support banget ke brand-brand lokal di Indonesia. Jadi awal mulanya di KKJ 2020 ini, saya tertarik karena row type raya diajak berkolaborasi dengan penghasil tenun Jawa Barat, yang pada akhirnya itu menjadi tantangan buat saya sendiri, buat mengeksplor beberapa karya dari pengrajin lokal di Jawa Barat. Akhirnya kita kolaborasikan dengan beberapa jaket yang memang sudah trademarknya dari row type raya, dan hasilnya juga kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kecos style lah kalau disebutnya, kalau teman-teman sebutnya itu. Jadi bisa dibilang ini kolaborasinya sangat banyak sekali di jaket ini, dan menjadi salah satu masterpiece karyanya row type raya. Konsep yang kita ambil itu adalah tetap ya, kita benang merahnya itu di outer, karena di outer itu bisa mengaplikasikan beberapa media, atau beberapa grafis yang bisa terlihat secara luas gitu di outer itu, jadi enak banget gitu kalau kita anggapannya itu kanvas gitu kalau si outer itu. Jadi kita bisa ajak teman-teman nih, kayak dari pengrajin lokal, penghasil tenun dari Jawa Barat, bahkan teman-teman kreatif lainnya untuk di si kanvas jaket ini gitu. Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jadi beberapa desain ini yang memang kita buat dari rokan karyanya, kita sudah diskusikan, kita temanya akan mengangkat tema Jawa Barat, seperti tokoh perwayangan, seperti Jaipong, lambang Garuda Indonesia, karena memang temanya sudah dekat ke kemerdekaan ya. jadi beberapa tema juga mengandung pesan bahwa kita juga bisa loh mengkolaborasikan produk milenial terhadap produk kain tenun yang istilahnya sangat tabu nih di anak muda gitu. Jadi kita juga harus memperkenalkannya itu secara beradaptasi dan bertahap dengan pengaplikasian dari beberapa streetwear atau gaya-gaya plotting jaman sekarang. Jadi biar teman-teman generasi muda itu notice, oh ternyata kain tenun tuh bisa loh digunakan untuk jaket gitu. Dan hasilnya rank sih, awalnya tuh gak kepikiran gitu untuk ngerespon fan tenun di salah satu jaket atau misalkan jaket yang kita buat biasa untuk konsumsinya enak muda. Tetapi setelah dicoba, wah seru juga nih, ternyata bisa berkolaborasi dengan yang tidak kita kira-kira gitu. Ternyata hasilnya juga sangat-sangat memuaskan gitu. Jadi buat teman-teman, ternyata kalau digali lagi, Jawa Barat itu seru loh. Jadi teman-teman juga harus coba dan berani mengangkat tema-tema hasil karya Jawa Barat. Dari kesembilan jaket ini, salah duanya adalah saya mendesain spesial untuk panggung Jawa Barat kita, Pak Niel dan Pak Hera dari Kebang Indonesia yang memang sudah kita khususkan di desain turis oleh kita. Terus sebenarnya semuanya spesial sih dari sembilan dekat ini yang bakal kita CRT di acara KKJ 2020. Terima kasih telah menonton!